Intro Halo, apa kabar pemirsa Jawa POS TV? Berjumpa kembali bersama saya, Sulis Esa, dalam program Jateng Talk, sebuah program acara talk show yang memperbincangkan isu-isu terkini, teraktual, dan menarik untuk dibahas. Nah, pada Jateng Talk, untuk edisi kali ini, kami mengangkat tema yang sangat menarik dan kontekstual terkait pemilu presiden 2024 mendatang. Seperti kita ketahui, sudah ada tiga pasangan Capres dan Cawapres yang resmi mendaftar ke KPU, yaitu pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran, serta pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang menarik, munculnya nama Gibran sebagai pasangan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, menuai kontroversi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Banyak yang menuding, putusan tersebut syarat kepentingan untuk memuluskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang peluang ketiga pasangan Capres dan Cawapres tersebut, bagaimana kans ketiganya pada pemilu mendatang, kemudian track record masing-masing pasangan, dan apakah benar suara banteng, suara pedi perjuangan yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng di Jawa Tengah akan terbelah setelah Gibran menjadi Cawapresnya Ganjar atau Prabowo Subianto. Dan apakah benar masuknya Gibran ke Koalisi Indonesia Maju atas dorongan bapaknya, dan bagaimana nasib Jokowi setelah anaknya nyebrang ke kelompok partai sebelah. Kami akan membahasnya dengan seorang pemerhati sosial dan politik, asal Semarang, Bapak Dhani Srianto, beliau juga cukup lama berkecimpung sebagai politisi, tepatnya sebagai politisi demokrat, punya circle di kalangan politis, tapi akhirnya menepi atau memilih untuk jalan menepi, menjadi pemerhati, dan juga tetap di jalurnya sebagai aktivis hukum. Nah, saya langsung sapa Pak Dhani Srianto. Pak Dhani, apa kabar Pak Dhani? Alhamdulillah, kabar baik. Habar baik, sehat Pak Dhani ya. Alhamdulillah. Tetap mengikuti perkembangan dalam satu minggu terakhir ini, apa yang menjadi fokus perhatian Pak Dhani Srianto? Ya, konstelasi politik semakin meningkat dan semakin menarik. Jadi, kalau dalam satu rumah tangga ini ada perpercahan, itu sehingga saling membuka aib politik. Ini sesuatu hal yang harus menjadi pendidikan politik buat masyarakat Indonesia. Ini menjadi perhatian kita bahwa kita sebagai pemilih nantinya bisa mencerna itu secara bijaksana terkait dengan perubahan-perubahan konsolasi politik ini. Karena apa? Yang kita pertaruhkan adalah masa depan bangsa. Sehingga jangan sampai kita terpengaruh isu-isu huak, terpengaruh saling melecehkan sesama anak bangsa. Ini yang harus kita hindari di politik ke depan. Dibanding tahun 2014 dan 2019, Pak Dhani, pada peta politik tahun ini, menjelang pemilu 2024, banyak orang mengatakan sulit ditebak. Ini konstelasi politik atau arah politik mau ke mana ini sebenarnya. Dibanding 2014-2019, jelas siapa yang akan berkompetisi, hukum mana, mendukung mana. Apakah sepandapat, Pak Dhani, dengan anggapan bahwa peta politik sekarang agak sulit ditebak apalagi dengan munculnya Kibran sebagai pasangannya, Pak Prabowo? Ya, jadi begini. Karena apa? Di 2024 ini kan posisi Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Sehingga di dalam konstelasinya itu pasangan-pasangan ini memiliki probabilitas yang sama. Karena di dalam pelaksanaannya itu peluangnya menjadi lebih besar. Berbeda di tahun kemarin di dalam pelaksanaannya masih Pak Jokowi untuk kedua periode. Karena sebagai incumbent itu sulit untuk dilawan. Punya modal. Punya modal di dalam pelaksanaannya itu. Sehingga di 2024 ini itu lebih mencair itu di dalam posisinya. Makanya kalau kita lihat perubahan partai-partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi pun itu tidak seperti di periode yang kemarin. Tapi sekarang lebih mencair. Dia bisa bergeser. Dia bisa keluar dari garis kekuasaan. Seperti Nasdem, PKB gitu kan. Karena apa? Di 2024 sudah lain konstelasinya. Sebelum bicara KANS ketiga pasangan Capres dan Cawapres, meskipun Pak Dhani menyebutkan ketiganya punya KANS yang sama ya. Tapi sebagai mantan politisi yang pernah duduk sebagai anggota Dewan dan menjadi kader partai demokrat, Pak Dhani. Ini demokrat ini loncat-loncat ini. Sebelumnya gabung dengan Nasdem dan kawan-kawan mendukung Anies Muhaimin. Ini nyeberang ke koalisnya Pak Prabowo. Menurut Anda ini cukup pas gak bergabung dengan partainya atau koalisi Indonesia Maju? Ya, jadi begini ya. Kalau saya membaca ya, apa yang dilakukan oleh Pak SPJ maupun AHI ini ya realistis. Realistis dalam artian apa? Ketika dia membangun koalisi itu kan dalam rangka untuk apa ya, adanya persamaan kepentingan di dalam posisi itu. Ketika kepentingannya partai demokrat menempatkan AHI sebagai cawapres itu tertutup, maka dia berubah haluan di dalam posisinya itu, itu sesuatu hal ini. Karena apa? Kepentingannya sebenarnya tidak terakomodir. Padahal tujuan koalisi pada waktu itu dibangun kan bahwa dia targetnya bagaimana AHI menjadi cawapres. Yang sejawal itu menjadi, kemana-mana kan menjadi targetnya partai demokrat. Sehingga kesannya seperti partai demokrat itu tersandra bahwa AHI harus pokoknya harus cawapres. Harga mati. Harga mati. Nah, ini menjadikan saya melihat bahwa, oh, demokrat menjadi lebih realistis. Ketika dia berubah haluan itu, berarti ketika berubah haluan, maka dia sudah tidak mematok demokrat harus dapat cawapres. Itu sebenarnya mestinya demokrat sejak awal harus selalu berealistis seperti itu. Di dalam pelaksanaan. Sehingga dia lebih bebas untuk membangun koalisi. Tetapi ada satu hal. Ketika dia berubah haluan ini, platformnya sejak awal itu kan demokrat itu perubahan. Selalu mengkritisi pemerintahnya Pak Jokowi. Di rakyat dilihatnya itu bahwa kritik-kritiknya demokrat itu termasuk yang tajam. Untuk bahwa ada perbaikan, perubahan itu. Sehingga sekarang masyarakat kan jadi bertanya-tanya. Sekarang kok tujuannya tidak lurus lagi. Bahwa itu semata-mata bahwa menempatkan partai demokrat ya seperti partai-partai pada umumnya. Akhirnya dianggap konsistensinya itu hanya sebatas pada kepentingan. Tapi perjuangan rakyat yang didengung-dengungkan itu menjadi, akan menjadi catatan ini. Akan menjadi catatan bahwa demokrat ya seperti partai-partai yang lain. Makanya slogannya berubah ya. Sekarang perubahan dan perbaikan ya. Karena realistis itu ya. Atau mungkin sudah bosan dua periode di luar pemerintahan. Menjadi oposan, tidak punya kursi, sehingga ini saatnya realistis masuk ke pusaran kekuasaan jika Pak Prabowo nanti berkuasa nih Pak Dhani. Ya, saya membaca bahwa partai demokrat itu tidak mau kehilangan momentum aja. Dalam artian bahwa dia tidak ingin di Pilpres 2024 itu cuma sebatas pepesan kosong. Jadi, kalau melihat di Pilpres 2024 itu ya, sebenarnya kalau dari dasarkan data survei, itu yang paling tinggi kan memang Prabowo dari tiga pasang itu ya. Sehingga ketika dia menentukan sikap haluan untuk bagaimana dia mendukung menang, kemudian mendapatkan positioning, itu partai-partai politik itu di sistem presidensial ini, dia bisa berkinerja baik untuk mendapatkan kontribusi dukungan masyarakat kalau dia bisa masuk kabinet. Kalau tidak masuk kabinet, mengandalkan cuma, ini sangat susah. Karena apa? Program-program kerja yang dirasakan masyarakat itu ya program-program kerja yang terakomodir di APBN. Yang langsung bisa dirasakan. Dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ketika posisi itu, dia melihat bahwa ketika perubah haluan kepada Prabowo, kenapa tidak kepada Ganjar? Karena ya berdasarkan data survei, itu yang paling tinggi. Sehingga peluangnya yang paling besar. Tapi, untuk menempatkan diri target bahwa harus cawapresnya AHI, itu kan tidak mungkin. Sehingga dia harus realistis, tidak mematok siapapun cawapresnya, partai demokrat, itu adalah politik realistis. Yang mestinya sejak awal harus dilakukan demokrat. Oke, minimal jatah menteri lah ya. Oke, kita tinggalkan demokrat Pak Adani. Kita bicara soal peluang tiga pasangan tersebut, meskipun tadi Pak Adani sampaikan peluangnya ketiganya punya kans yang sama. Karena sudah tidak ada incumbent. Nah, dari tiga pasangan, dari survei, ini kan memang dua teratas nih Pak Prabowo, Ganjar. Tapi yang masih leading sepertinya Pak Prabowo dengan selisih yang tidak terlalu jauh dengan Pak Adani. Bagaimana Anda melihat kans ketiganya nih Pak Adani? Ya, kalau kita baca ya, selama ini kan kita membaca itu berdasarkan respon masyarakat itu bisa dilihat dari data survei. Data survei itu elektabilitasnya dari masing-masing calon ini, kalau kita lihat tiga pasang ini maka ke depan ini dapat kita pastikan ada dua putaran dalam proses konstelasinya itu. Karena apa? Tidak ada yang mayoritas. Dan tidak ada elektabilitas mereka itu yang peningkatannya itu lompatan. Ya, signifikan. Lompatan itu kalau prosentase kita lihat, rata-rata pengalaman saya ketika di partai itu melihat, membaca hasil survei itu, kalau lompatannya itu 5 digit sampai 7 digit, itu akan dapat dipastikan bahwa, oh ini satu putaran atau dua putaran. Dan ini masih di bawah 40 persen semua. Sehingga melihat apa itu pergerakan elektabilitas mereka yang tidak ada lompatan, kemudian masih di bawah 40 persen semua, itu dapat dipastikan bahwa ini tiga putaran. Ya, meskipun capres sudah menggandeng cawapresnya masing-masing ya, itu artinya dari hasil surat juga belum terlalu mendongkrak ya pasangannya ini Pak Dhani ya. Apa faktornya Pak Dhani? Ya, karena Pak, faktornya ini di dalam posisinya itu kan incumbent sudah tidak menjadi calon lagi. Sehingga dukungan masyarakat itu lebih mencair, sehingga lebih merata. Sehingga kemudian di dalam pelaksanaannya itu kan sudah jelas. Sehingga sudah kita bisa pastikan bahwa ibaratnya, ini kalau di data-data survei kan yang belum menentukan sikap juga cukup banyak juga ya. Kalau menurut saya dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, ini apa ya, kecil. Sehingga swing voter ini nanti terjadi, pergeseran itu adalah terkait adanya move-move politik antar pasangan yang akan mempengaruhi swing voter itu. Terjadinya migrasi, umamanya seperti sekarang Pak Prabowo ngambil Gibran. Nah ini akan ada migrasi, ya kan. Migrasi dari pasangan Ganjar ke Prabowo di dalam posisinya itu. Tapi itu migrasinya signifikan atau tidak, ya kita lihat perkembangannya. Karena Pak, isunya untuk menyudutkan posisi bagaimana Gibran masuk menjadi pasangan Prabowo ini kan juga sangat luar biasa di media sosial. Bagaimana masyarakat-masyarakat bawah itu sekarang jadi komentator semua di dalam posisi itu. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Itu artinya pasangan ketiga Capres dan Capres ini memperbutkan suara galo ya Pak ya. Suara galo tapi yang tidak terlalu signifikan ya. Baik, Pak Denny nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan kupas tentang putusan MK. Yang konon ini upaya Jokowi untuk memuluskan anak suluhnya sebagai calon wakil presiden. Kita akan lanjutkan Pak Denny, perbincangan kita di Jateng Top. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update sehat pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Jawa POS TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi. Dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, John Arman Saragi, penjatuhkan fonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa T.D. Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa POS TV. Baik, Pemirsa Jawa POS TV, kita lanjutkan perbincangan kita di Jawa Pantuk Talk bersama dengan pemerhati sosial dan politik Bapak Dhani Srianto. Pak Dhani, kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon presiden maupun wakil presiden usia di bawah 40 tahun atau paling tidak berpengalaman sebagai calon kepala daerah atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Sebagai pemerhati hukum dan juga artis hukum, bagaimana Pak Dhani melihat putusan MK yang sempat menuai kontroversi dan sampai sekarang juga masih ada polemik, khususnya gugatan atau pemeriksaan dari tim MK sendiri. Bagaimana Anda melihat putusan MK tersebut, Pak Dhani? Ya, saya melihat memang putusan MK ini syarat dengan polemik. Karena apa? Sekarang hakim-hakim MK-nya sendiri sudah memanfaatkan ininya secara publik. Dia menyampaikan kegundahannya itu secara publik. Di dalam posisi itu sehingga semakin menjadi polemik di MK ini menjadi semakin panas. Sebenarnya secara kode etik, maksudnya hakim-hakim MK itu menuangkan terkait dengan di dissenting opinion-nya itu adalah terkait dengan kajian, yuridisnya. Bukan bahasa batinnya di dalam posisi ini, di hal-hal ini. Karena apa? Di MK itu kan diputuskan secara kolektif kolegia. Bahwa dasar mereka mempunyai kewenangan untuk mementuskan sengketa itu kan terkait dengan empat hal. Yaitu tentang menguji undang-undang itu, kemudian sengketa kewenangan antar lembaga negara, kemudian tentang pembubaran partai politik, dan terkait dengan yang terkait sengketa pemilu. Empat hal ini. Ini koridor bahwa MK bisa masuk untuk memutus sengketa perkara. Nah untuk pengaju ini, ini kan mengajukan terkait dengan undang-undang, batas usia dalam undang-undang pemilu kan. Batas usia dalam undang-undang pemilu di Capres, Capres itu kan minimal 40 tahun. Itu kan batas usia di dalam posisinya itu. Dia menganggap bahwa itu melanggar ketentuan undang-undang dasar di dalam posisinya itu. Memang ketentuan kenapa harus 40 tahun itu, seperti dasarnya, undang-undang pemilu itu karena apa? Itu dasar kematangan. Seseorang yang mempunyai hak untuk dipilih itu usia minimal 40 tahun. Itu langgar dasar itu. Tapi secara ini ya, menurut saya, pandangan saya pribadi, di dalam undang-undang dasar itu kan memang orang mempunyai hak untuk dipilih dan hak memilih. Kalau dia mempunyai hak untuk memilih, maka otomatis dia punya hak untuk dipilih. Hak untuk memilih ditentukan dalam undang-undang adalah umur 17 tahun. Minimal. Minimal 17 tahun atau dia sudah kawin atau pernah kawin. Kan begitu kan ketentuan di dalam posisinya itu. Sehingga, di dalam undang-undang dasar itu kalau dia punya hak untuk memilih, maka dia punya hak untuk dipilih. Tanpa melihat usianya berapa. Tanpa melihat kematangan atau tidak. Usia dia harus minimal 17 tahun itu ditentukan di dalam posisinya itu untuk memiliki hak untuk dipilih. Sehingga koridor dasar, kalau orang mempunyai hak untuk dipilih, mestinya standar dasarnya itu di 17 tahun. Masalah kematangan itu kewenangannya partai-partai politik di sistem undang-undang kita. Karena apa? Yang berhak untuk mencalonkan sebagai capres, cawapres, bupati, gubernur, itu kan partai politik diberikan undang-undang. Nah, partai politik yang akan menyaring. Kira-kira ini kalau saya jadikan calon, presiden, wakil presiden sudah matang belum. Itu loh, di dalam posisinya itu. Sehingga saya melihat sebenarnya ketika penyusunan mengklasifikasi, kalau capres, cawapres 40 tahun, kemudian bupati, wali kota, di dalam posisinya itu, kalau bupati, wali kota itu kalau tidak salah 20 tahun. Kalau gubernur 25 tahun, gitu kan di dalam posisinya itu. Kalau untuk PPS, anggota PPS 17 tahun enggak apa-apa. Itu enggak perlu orang yang matang. Itu sesuatu yang menurut saya, klasifikasi-klasifikasi itu sudah di luar norma dasar. Kalau orang punya hak untuk memilih 17 tahun, dia punya hak untuk dipilih. Masalah kematangan, biar yang nyaring adalah partai politik. Karena apa? Dia bisa menjadi calon gubernur, calon presiden, itu kan harus diusung oleh partai politik. Sehingga itu kewenangan mutlaknya partai politik. Sehingga menurut saya sebenarnya posisi, saya sependapat bahwa peluang untuk dipilih itu sesuai kembalikan. Sesuai dengan undang-undang ketika dia punya hak memilih, maka disitulah dia sudah punya hak untuk dipilih. Artinya Anda sependapat dengan perusahaan MK ya Pak? Kalau saya melihat itu, sebenarnya norma dasar di dalam posisinya itu. Sehingga saya sebenarnya tidak sebatas bahwa kalau dia berpengalaman di kepala daerah, mestinya dikembalikan ke norma dasarnya. Selama dia oleh undang-undang diberikan hak untuk memilih di usia 17 tahun, maka dia di usia 17 tahun punya hak untuk dipilih. Masalah nanti dia dipilih di sistem pemilu kita ini, selain mereka mencalonkan diri, itu kecuali DPD ya, itu harus melewati partai politik, itu kan masyarakat punya hak untuk menilai nanti. Di pemilihan ini, kalau masyarakat berpikir bahwa itu tidak matang, wah belum ini ya tidak akan memilih dia. Sistem pemilu kita kan demikian. Jadi itu sesuatu hal menurut saya ini. Sehingga sekarang saya melihat MK ini menjadi polemik. Kalau di situ karena dikaitkan ketua MK, itu dengan keponakannya, ada kekerabatan, itu ada majelis kehormatan yang akan menilai. Dilaporkan mekanisme, enggak usah menjadi polemik politik. Karena apa? Polemik politik ini yang akan membakar marwah MK. Kalau marwah, MK tidak memiliki marwah, maka yang rugi bangsa Indonesia sendiri. Penjelasan ini yang tidak secara gamlang disampaikan ke publik, Pak Dhani, bahwa masyarakat tidak hanya punya hak memilih, tapi juga dipilih. Ini yang tidak dijelaskan ke publik. Itu artinya ada kebuntuan di situ, Pak, terkait dengan putusan MK. Ya, itu karena apa? Di dalam posisinya itu, orang menilai kematangan itu kan subjektif. Saya dengan Mas Sulis, menilai kematangan seseorang, itu pasti berbeda-beda. Melihat dari sudut pandang mana. Itu sudah menjadi, menurut saya, sebenarnya sudah bukan kewenangannya di dalam proses pelaksanaannya itu ketika ditentukan dalam undang-undang itu menentukan di dalam posisi anggota DPR mengklasifikasi itu. Menurut saya harus diuji penuh semua itu. Bukan hanya capres, awapres saja. Termasuk gubernur, termasuk wali kota. Kembalikan standar normal. Kalau dia punya hak untuk ini 17 tahun, hak dipilihnya 17 tahun. Kembali ke marwah MK, Pak. 16 guru besar sudah melaporkan hakim di MK ke Dewan Kehormatan MK. Pak Eni sebagai upaya juga untuk mengembalikan marwah MK. Sudah tepat ya, langkah yang dilakukan ini, Pak Dhani ya. Endingnya nanti seperti apa, Pak? Nanti dari kira-kira dari pengamatan Pak Dhani. Hasil dari laporan 16 guru besar ini ke Dewan Kehormatan MK. Ya, memang di dalam kelau itu ada terkait dengan penyimpangan etik ya. Di dalam posisinya itu kan ada kewajiban untuk dibentuklah majelis kehormatan. Di dalam proses itu, dengan terbentuknya majelis kehormatan itu nanti akan menilai. Akan terkait dengan laporannya itu. Tapi yang pasti, di MK itu kan putusan itu kan kolektif kolegian. Tidak bisa seorang Anwar Usman itu bisa menentukan bahwa keputusannya dia menjadi keputusannya dia. Harus sebagai keinginannya dia? Ya, tidak bisa. Karena apa? Masih ada 8 aguta yang lain. Ya, bisa disenting, bisa ini. Itulah. Nah, itu yang harus diukur. Apakah kalau dia memiliki keponakan gibran, dia menginginkan ini, yang 8 yang lain seperti apa? Itu. Nah, keputusan kolektif kolegian inilah di dalam posisi itu menjadi hal yang keharusan di MK itu. Sehingga kalau kita melihat di sini, ya sangat, kalau kita memberikan penilaian, seolah-olah MK itu dikuasai ketua MK-nya. Itu-itu ketentuan dia ini tidak seperti itu. Nah, itu masyarakat harus tahu itu. Nah, yang kedua, yang menurut saya saya kritisi, majelis, makamah konstitusi itu, anggota-anggotanya itu, menurut saya, kalau orang sudah usia di atas 50 tahun, di atas 60 tahun itu harus menep. Sehingga jangan larut dalam konflik kepentingan. Bahkan itu kepentingan politik. Walaupun mereka dilahirkan dari proses politik. Tapi ketika menjadi hakim MK, itu harus benar-benar konstitusi. Itu, sehingga, tidak bisa dalam artian apa, menurut saya ketika ada yang bersetatmen secara bebas di luar, terkait dengan rumah tangganya MK, bagaimana dia cara memutusnya, bagaimana secara itu, menurut saya juga tidak etis. Di dalam posisinya itu. Sehingga itu harusnya ya, rumusan, yang dipertanggungjawabkan di dalam. Itu karena apa? Kode etik itu kadang-kadang di dalam posisinya, ada masalah ketika dia musawarah, disampaikan ke anak istrinya saja tidak boleh. Seperti ketika hakim-hakim di pengadilan, besok mau memutus, itu dia menyampaikan, putusannya besok masuk kepada anak istrinya tidak boleh. Itu. Rapat musawarah itu di dalam posisinya, makanya ketika dia menyampaikan di dalam posisinya, secara terbuka, disenting, disenting terkait dengan materi. Yang itu. Bukan disenting terkait dengan bahasa batinnya, keluh kesahnya. Ini yang saya membaca itu. Sehingga saya kira bagaimana MK itu harus dilepaskan dari politik. Ya, cuma yang tidak bisa lepas dari anggapan masyarakat adalah sosok ketua MK sendiri yang notab ini adalah kerabat dekat dari Presiden Jokowi. Dan putusannya juga imbasnya ke kerabatnya, Ibran. Sehingga bisa lancar mulus menjadi jawabresnya, Pak Prabowo. Ini yang tidak bisa dilepaskan, Pak. Ya, jadi begini. Kalau saya jadi Pak Anwar Usman, melihat situasi itu, ya mestinya saya abstain. Harus menyatakan saya abstain. Karena apa? Pengajuan pengujian itu secara nyata yang diajukan dari anak mahasiswa UNSA itu, yang kebetulan anaknya sahabat saya, itu Mas Boyamin, itu di dalam permohonannya kan memang menyampaikan secara lukas bahwa terkait Gibran. Raga Buming sebagai wali kota Solo kan. Ketika itu melihat di dalam posisinya itu, dia kan tidak bisa menolak untuk tidak memeriksa. Tapi karena ada posisi di ini, mestinya dia menurut saya abstain. Jadi tidak untuk menentukan etisnya secara proses itu, sehingga ditentukan oleh delapan yang lain di dalam posisi itu. Kalau saya loh, saya pandangkan secara kalau saya ditempatkan sebagai seperti Pak Ketua MK. Etikanya seperti itu. Baik, pada ini nanti kita lanjutkan. Kita nanti akan ngomong pasca hasil MK tersebut, kemudian muncul kejolak dan meningkatkan suhu politik, khususnya isu politik dinasti. Presiden Joko Widodo dan kerabatnya. Kita akan lanjutkan, Pak Dhani Srianto. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembicaraan kita di Jalan Talk bersama dengan Bapak Dhani Srianto. Pemirsa Jawa Post TV Pemirsa Jawa Post TV Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Abid siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik Pemirsa Jawa Post TV kita lanjutkan Jateng Talk bersama dengan Bapak Dhani Srianto kita membahas tentang fenomena politik menjelang Pilpres 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan Jalan Gibran sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Bapak Prabowo Sukiyanto. Pak Dhani, kita tahu pasca putusan yang dibuka, kemudian muncul istilah politik dinasti yang cukup kuat. Ini juga menggerus nama baik Presiden Joko Widodo di penghujung jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Anda sependapat dengan politik dinasti ini, Pak Dhani? Jadi begini ya, kalau di sistem pemilu langsung yang ada di Indonesia itu, proses politik dinasti itu hanya lahir ada di partai politik. Kalau di dalam proses pengusungan kepala daerah itu, itu Presiden, itu ya, karena yang memilih itu kan langsung masyarakat. Rakyat. Walaupun dia anaknya Presiden, tetapi kalau rakyat tidak suka, tidak akan berkehendak. Jadi, politik dinasti di Indonesia itu lahir yang sekarang ada itu hanya di partai politik. Sebagai contoh, umpamanya, saya ketua di Partai Demokrat, saya ingin anak saya jadi ketua DPC. Karena dengan tangan besinya dia, dia bisa mempengaruhi untuk menjadikan dia sebagai ketua DPC. Begitu, itu yang terjadi di Indonesia. Makanya, saya juga heran kalau memperlihatkan di dalam posisinya itu sebagai, padahal, Jokowi bukan ketua partai. Itu. Gibran tidak di dalam posisinya ini. Ketika Gibran jadi wali kota Solo, itu di dalam proses pelaksanaannya, masyarakat yang menentukan pilihannya. Iya kan? Di dalam posisi itu. Ketika anaknya Bobi Nasution mantunya yang di Medan, itu masyarakat yang menentukan. Itu kecuali dia ketua partai, saya jadikan anak saya jadi ketua harian. Saya jadikan, itu politik dinasti. Iya, iya. Ya, untuk melanggengkan dinasti, gitu kan. Jadi makanya kayak di Demokrat, politik dinasti, gitu kan. Setelah Pak SBY jadikan, walaupun melalui proses pemilihan di internal. Tapi kalau dia tidak anaknya SBY, tidak mungkin dia jadi ketua umum. Bukan begitu kan. Wan Maharani, itu, jadi ketua, di DPP, kalau tidak anaknya Megawati, belum tentu dia. Ya, di dalam posisinya itu. Hal-hal seperti itulah yang memaknai kalau sistem di politik Indonesia pemilu langsung ini, maka untuk pimpinan-pimpinan kepala daerah resigen itu tidak, menurut saya, bukan dinasti. Itu artinya salah alamat ya Pak, ya kalau menuding Pak Jokowi setengah membangun politik dinasti. Ya, kalau menurut saya, ano, jadi apa ya, error di dalam, terkait di dalam posisinya itu. Karena apa ya, dia tidak memahami sistem politik yang berkembang di Indonesia. Oke, baik. Pasal penunjukan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Spianto nih Pak Dhani, ini suara pemilih, khususnya para pendukung Ganjar, BDI, dan Prabowo ini sepertinya terbelah, apalagi Projo ya, yang selama ini mendukung atau relawan pendukungnya Jokowi menyeberang ke Pak Prabowo. Kemudian suara banteng juga, konon kabarnya pasca dipilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden akan terbelah di Jawa Tengah. Anda mengamati apakah seperti itu nanti ke depan ketika kita masuk masa pencoblosan? Jadi begini, terkait dengan konstelasi yang ada, saya baca ini kepeawiannya Prabowo maupun Kerintang. Jadi begini, saya membaca baik dari gesturnya Pak Jokowi, kemudian gerakannya Ganjar Pranowo beserta BDIP-nya, serta membaca bagaimana manuper-manuper Pak Prabowo itu. Saya baca sejak Pak Prabowo menerima pinangan menjadi menhan. Di situ saya membaca bahwa Pak Prabowo itu berdasarkan pengalaman dia menjadi calon baik presiden maupun wapres kegagalan-kegagalannya itu menjadikan dia realistis. Secara kalkulasi politik di pemilu 2024 itu modal dasar yang paling unggul untuk menjadi calon presiden dari tiga calon ini baik Pak Prabowo Ganjar maupun Anis itu saya melihat hanya Pak Prabowo Karena dia masuk lingkaran elit atau pemerintahan Sebelum masuk pemerintahan itu kalau kita timbang itu Pak Prabowo yang paling unggul Karena apa? Dia bagaimanapun juga mantan jenderal Bintang 2 punya pengalaman kemudian secara finansial cukup kuat kemudian punya kendaraan partai politik ketua umum ketua umum di dalam posisi ini jaringan-jaringan aktivisnya ya luar biasa aktivis-aktivis di Indonesia itu itu tidak terlepas dari budi baiknya Pak Prabowo sebagian besar meskipun dulu berseberangan meskipun dulu berseberangan ini modal politik yang luar biasa dibandingkan calon-calon yang lain tetapi Pak Prabowo ini menyadari bahwa berdasarkan kekalahannya ini dia itu tidak bisa menguasai jaringan yang diada di sistem kekuasaan seperti apa jaringan apa ya jadi begini kan menhan sekarang menhan di dalam posisinya pengalaman dulu makanya dia masuk menerima pinangan itu dalam rangka bagaimana dia di pemilu 2024 itu ada satu hal kekurangan yang dia tidak miliki yaitu tidak memiliki jaringan di sistem kekuasaan jaringan di sistem kekuasaan tidak cukup sebagai menteri kalau sebagai menteri bisa menjadikan ini mungkin kayak Erick Thohir Sandiaga Uno bisa bisa tapi kenyataannya juga tidak bisa ternyata karena tidak memiliki pemegang kendali dari jaringan kekuasaan itu pemegang kendalinya adalah Pak Jokowi makanya dia masuk di menerima pinangan itu dalam rangka untuk mendapatkan restu dari Pak Jokowi itu itulah saya membaca bahwa Pak Prabowo itu sudah ibaratnya bermuasabah dengan kekalahan kekalahannya itu makanya dia ada satu kekurangan itu satu-satunya jalan ini kalau pendukungnya Pak Prabowo kan melihatnya wah pengkhianat ini dulu kan begitu kan tapi itu kalau dihitung itu jadi penyelamat untuk menjadikan dia presiden salah satu tiket terbesar bagaimana dia menjadi presiden ya proses inilah yang saya membaca pepiaweannya Pak Prabowo itu untuk mendapatkan restu dan garansi restu gitu kan karena apa untuk mendapatkan restu garansi restu itu tidak cukup dia diberikan udah kamu tak restui pasangan sama Erick Thohir gitu kan itu bagi Pak Prabowo itu bukan merupakan garansi dia pengen garansi 100% apa sih garansi garansi 100% kalau Pak Jokowi dukung pasti kalau dia merestui anggota keluarganya anaknya makanya sejak awal dia selalu silaturahmi ke Sulu komunikasi gitu kan sama ini kalau ibaratnya gasturnya ya Pak Prabowo ini minta Pak Jokowi saya pengen anak bapak ini Biberan ini jadi cawapres saya wah kalau itu anak saya sudah punya penentuan sendiri silahkan aja itu kewenangan anak saya sendiri saya tidak bisa memaksa tidak ini makanya gesturnya saya baca intensitasnya untuk meraih Biberan ini secara secara ketentuan Biberan kan beralasan gampang nih sama Pak Prabowo saya tidak cukup umur Pak untuk menjadi cawap ketentuannya harus 40 tahun kode gitu ya kan ini kan ini kan harus memutar rotak ini Pak Prabowo kan gimana ini bisa ini satu-satunya adalah di MK jadi menurut emat saya analisa saya yang mempunyai kepentingan bahwa supaya Gibran itu menjadi cawapres yang sebenarnya Prabowo iya Prabowo sendiri kenapa supaya dapat jaminan 100% dari Jokowi akan meristui dia kalau dia diristui maka dia akan punya jaringan kekuasaan sumber intelijen cari bin walaupun itu tidak boleh siapa yang bisa mengetahui bahwa bin tidak digunakan TNI Polri walaupun netral bagaimana kenyataannya di dalam posisinya itu sistem pemilu di KPU kita yang realistis saja sedangkan Pak Jokowi masih berkuasa sampai setelah pemilu di dalam posisinya inilah yang menurut dimat saya masyarakat itu nganalisanya kalau orang catur cuma satu langkah satu langkah kita harus menganalisa secara komprehensif kita lihat latar belakangnya gesturnya seperti apa sebenarnya Pak Jokowi sejak awal yang digadang-gadang itu adalah ganjar Pranomo itu secara gestur saya sudah lihat bukan kok menginginkan anaknya ini di dalam posisinya Pak Jokowi ini sebenarnya sudah tidak mau cawe-cawe makanya di dalam posisinya ini karena apa seperti Gibran sendiri kan orang yang kalau menurut saya seperti orang yang kupik susah diatur di intervensi itu susah dia jadi itu hampir gayanya mungkin 11-12 dengan Pak Jokowi tapi itu artinya meskipun ya Pak Jokowi padanya menyatakan mendukung ketiganya ketiga pasangan Capres dan Capres tersebut tapi dengan penjelasan tadi karena hanya Pak Prabowo yang bisa memberikan garansi 100% artinya otomatis Pak Jokowi meninggalkan ganjar dan dalam tanda kutip sudah tidak netral lagi Pak Jokowi nanti sebagai pemimpin negara ketika Pilpres mendatang jadi begini Pilpres 2024 kalau kita baca penuh intrik-intrik pengkhianata makanya saya kalau menganggap politik 2024 itu adalah politik cidro politik cidro cidro cidra cidra janji jadi konsensus bagaimana dimulai dari Nasdem yang menyeberang ya kan di dalam posisinya bagaimana Muhaymin Muhaymin meninggalkan Prabowo Pak Pendudu tiba-tiba di dalam proses itu di dalam posisi itu dimulai sekarang di dalam proses pelaksananya bagaimana Pak Jokowi Gibran dianggap berkelianat dengan BDI di dalam posisinya itu itu semua di dalam posisi apa ya ini ini satu situasi orang akan melihat cuma yang tampak jadi ibaratnya sesuatu itu hanya yang dilihat yang tersurat aja tapi yang tersirat tidak pernah orang likat seperti apa yang tersirat jadi begini mungkin Pak Jokowi Gibran dianggap mengkhianat tapi sebenarnya Pak Jokowi itu berpikir untuk menyelamatkan hal yang lebih besar contohnya apa contohnya program pembangunan yang berkelanjutan kalau ini tidak dilanjutkan orang yang tepat maka IKN itu akan jadi mangkrak maka akan menjadi monumen menjadi sesuatu hal catatan sejarah yang mengganggu jadi karena nilai setitik rusak susu sebelah program Jokowi baiknya seperti apa karena IKN mangkrak akan terjadi kasus sebagaimana Pak SBY zaman Hambalang Candi Hambalang itu kan menjadi sesuatu hal menjadi catatan sejarah yang orang tidak bisa lupa yang diingat-ingat yang diingat-ingat itu saja tapi kebaikannya SBY yang ini-ini hilang hilang kan di dalam posisinya Pak Jokowi realistis melihat itu sehingga proses lanjutkan di dalam pelaksanaan tapi bukannya Pak Ganjar kan satu gerbong ya dengan Pak Jokowi kan ada jaminan juga pasti akan dilanjutkan oleh partai pengusungnya jadi begini kenapa di dalam posisinya itu awal antara Pak Jokowi itu ingin menggabungkan kekuatan Ganjar sama Pak Prabowo itu untuk bisa selesai Pak Jokowi itu politiknya apa ya dia melihat sesuatu hal itu realistis sesuai data kajian-kajiannya itu baik data survei data intelijen data dari partai-partai politik pendukungnya dia dia olah di dalam posisinya itu secara fakta secara gestur saya lihat Pak Jokowi mengakui bahwa elektabilitas yang paling tinggi yang memiliki kan itu adalah Pak Prabowo sehingga di dalam posisinya kalau ini terjadi proses pergesekan pertarungan Pak Jokowi ingin bahwa kekuatan ini bersatu sudah selesai satu putaran nyaman secara apa ya secara hitung-hitungannya secara energi bagi Pak Jokowi Mawan secara APBN tidak membebani APBN tidak boros itu sebenarnya pola pikir yang diharapkan nah dari hal ini komitmen-komitmen kan sebenarnya sudah dibangun itu sebenarnya Pak Ganjar ini sendiri kalau saya membaca gesturnya ya kita mulai apa ya dari panen di Kebumen bayangkan aja panen di Kebumen yang datang menhan bukan Menteri Pertanian tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya ini Menteri Pertanian ini malah tidak ada kalau Pak Ganjar datang karena gubernur di dalam posisi ini ini setting untuk bagaimana Pak Jokowi ini melihat respon masyarakat nanti dia turunkan survei bagaimana ini kalau pasangan ini survei satu putaran makanya Pak Jokowi pada waktu itu akan tindak lanjut di lebaran pertama kan itu kan diundang Pak Prabowo sama Pak Ganjar dia sebenarnya disitu akan membuat sejarah politik mengawali bagaimana pasangan Prabowo sama Ganjar ini untuk berkoalisi ini simbol-simbol yang sebenarnya sudah dimunculkan sejak awal ya Pak Coba di perjalanannya ternyata ya itu ada sesuatu hal ini jadi di perjalanan itu ada ada ini kalau saya baca jadi proses ini karena PDI apa ya berdasarkan laporan intelijen tidak mau kehilangan momentum tapi menurut saya gerusak-gerusu oke Pak kita dulu gerusak-gerusunya ini menarik kita ada satu segmen lagi nanti kita bahas tentang PDIP dan juga pengaruhnya terhadap suara partai PDIP di Jawa Tengah yang konon menjadi lumbung suara juga pada nelpres mendata kita akan lanjutkan perbincangan kita di Jatang Talk bersama dengan Bapak Ganti Srianto mengawali aktivitas hari Anda kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya kalau pakai masker terus bicaranya gak jelas kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita update sehat pagi Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi kami hadir menjelang waktu istirahat Anda Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi penjatuhkan Fondis Hukuman Penjara Seumur Hidup pada terdakwa Teddy Minahasa Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Jalan Talk bersama dengan Bapak Dhani Srianto kita bicara tentang konstelasi politik menjelang pemilu Presiden 2024 Pak Dhani tadi sebelum break iklan PDI Gerusa-Grusu meskipun sebenarnya saya tarik ke belakang lagi tadi disampaikan ada simbol-simbol yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memasangkan Ganjar dan Pak Prabowo tapi di tengah perjalanan ternyata berubah ya masing-masing sudah punya pasangannya Anda melihat ini faktor apa yang paling dominan selain garansi 100% dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi Jadi saya melihat begini apa ya dalam proses perjalanan untuk menggabungkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ini itu saya membaca gestur-gestur politiknya Pak Jokowi itu selalu memberikan tekanan secara psikologis ke PDI ya kan ini nih jadi ini menjadi sesuatu hal yang menurut teman saya bahwa Bumega kan tidak bisa ditekan-tekan begitu gitu kan memang secara ini ini cawapres-cawapres itu kan ranahnya partai politik selalu disampaikan Pak Jokowi di dalam posisinya itu tapi secara kegiatan real dia selalu ngotong-ngotong calon ini kemana-mana kan begitu kan menjadi satu tekanan yang di nah ketika kalau Pak Jokowi itu akan memasangkan Ganjar Pranowo sama Pak Prabowo kemudian Pak Ganjarnya sebagai cawapresnya dengan jaminan bahwa ini sudah ada kendaraan politik dari Ginderindah kan sudah cukup nih di dalam posisinya itu sama partai-partai pendukung pemerintah pasti akan ikut sini semua PDI kan kehilangan momentum kehilangan momentumnya apa? sebagai partai yang dia bisa ngusung sendiri tidak punya calon calon satu-satunya calon yang bisa ditarungkan kan cuma Ganjar Pranowo karena elektabilitasnya paling tinggi sehingga berdasarkan perhitungan ini dia mengambil sikap sebelum ini diambil hari Sabtunya untuk di launching Pak Jokowi di Solo di rumahnya beliau hari lebaran pertama kan diundang nih open house itu kan sebenarnya kan yang diundang Prabowo sama Pak Ganjar saya kira di situ analisa saya mau di launching itu di dalam posisinya adalah peranan dianalisa proses daripada kedahuluan hari Jumatnya langsung dibatuh tulis secara mendadak itu kan tidak apa ya semuanya kan terkejut saya kira Pak Jokowi juga terkejut itu ya kan untuk di ceklirkan bahwa Ganjar calonnya ini kan ini kan sesuatu hal di situ saya lihat inginnya Pak Jokowi mungkin dia juga sama Pak Ganjar kamu kok mau di deklirkan seharusnya kan kamu iya kan di dalam proses untuk bergening apa kekuatan Ganjar Pranowo sebagai kader ini disinilah terlihat terkait dengan loyalitas loyalitas Pak Ganjar lebih ke partai partai dan megawatinya tidak ke Pak Jokowi itu di dalam posisi ini menjadi satu catatan walaupun dalam perjalanan itu mungkin Pak Ganjar meyakinkan Pak nanti saya akan berusaha narik supaya untuk menjadi cawapres jadi begini ya di PD itu sebenarnya ya dia benar saja pemikirannya bahwa loh kita partai bisa mengusung sendiri kok gabung sama Prabowo sebagai cawapres itu kan tidak realistis akan pemenang akan pemenang di dalam posisinya itu tetapi yang tidak diukur disini adalah hitung-hitungan data di dalam posisinya itu bahwa elektabilitas ini tapi saya terlepas ya antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi sudah ada komitmen apa itu kan kita tidak tahu ya toh jangan-jangan ada komitmen udah Pak Prabowo pokoknya Pak saya yang penting jadi presiden lah itu usia saya tidak sampai mungkin cuma 2-3 tahun udah ini mungkin di dalam posisinya Pak pokoknya saya jadi presiden lah nanti partai gerindra umumnya Bapak kita kan juga tidak pernah tahu di belakang komitmen itu apa di dalam posisinya itu tapi yang pasti antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sudah kemistrinya itu sudah lah dalam artian tidak bisa dibelat di dalam posisi itu sehingga ketika posisi diberan ini ini diristui itu sesuatu hal karena apa saya membaca saya membaca bahwa Pak Ganjar Pranowo sudah tidak bisa menggaransi BDI bergabung sama Prabowo makanya Prabowo ini kan ditekan terus sama Muhaimin tidak pernah bergeming ya kan karena menunggu sebenarnya yang ditunggu kalau Pak Jokowi hanya menunggu Ganjar Pranowo tapi sebenarnya saya membaca gerindri maupun Pak Prabowo sudah melakukan proses operasi intelijen bagaimana supaya tidak berpasangan sama Ganjar bagaimana supaya bisa berpasangan sama Gibran itu itulah saya melihat bahwa ini kepiawean dari Pak Prabowo maupun Gerindra BDI terlalu egois itu sehingga namanya orang kalau itu kan kewaspadaannya itu jadi terlena di dalam posisinya itu satu hal yang tidak apa ya mungkin respon respon ibaratnya langkah saturnya mungkin dia sudah melangkah lima enam langkah tapi Pak Jokowi melangkahnya sudah bulasan langkah ke depan jadi itu berarti berangkat dari kekecewaan Pak Jokowi kepada partainya dan juga kepada Ganjar ya Pak saya melihat seperti itu bukan dari memang ini strategi Pak Jokowi agar salah satu dari dua pasangan Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini menang cukup di satu putaran satu putaran sebenarnya awal di dalam posisinya menginginkan seperti itu karena apa lajunya yang dikhawatirkan terkait Anis ini kan tidak bisa dibendung makanya saya sampaikan bahwa pasangan Anis Mohimin ini ini akan jadi kuda hitam dalam proses pertarungan itu karena apa dengan kondisi konstelasi ini orang kan akan memandang bahwa kalau putaran pertama itu kan Prabowo sama Ganjar Pranowo bisa jadi nanti putaran pertama itu yang keluar Prabowo sama Anis itu semakin luar biasa lagi kalau proses seperti itu hitung-hitungan kalkulasi politik kalkulasinya politik Pak Jokowi bisa jebol bisa jebol kenapa PDI bisa gabung sama Anis tapi kan ada partai yang di belakangnya Anis selama ini juga gak bisa bersatu dengan PDI Pak politik itu adalah kepentingan itu sesuatu sesuatu apa ya di dalam laksanaannya demokrat itu apa ya dalam artian dengan Pak Jokowi ibaratnya kan proses teruannya ibaratnya dia selalu pokoknya berada di inilah karena kepentingannya tidak ini sebagai cawapres ahi sebagai cawapres ya akhirnya masuk ke Prabowo menerima Gibran meluna itulah politik jadi politik itu penuh dengan kemungkinan dan kalau ditolak ukur dengan kondisi perseteruan psikologis perseteruan politis yang saat ini terjadi dengan Gibran jadi cawapresnya Prabowo itu membuka kemungkinan bahwa kalau sampai terjadi putaran kedua Prabowo sama ini karena apa PDI Bumegawati itu tidak akan pernah 100% untuk mendukung bagian dari keluarga jendana dan Pak Prabowo itu dianggap merupakan bagian dari itu sehingga itu tidak mungkin ada proses itulah kita lihat saja dengan adanya Gibran di situ bisa tidak nanti mencairkan menjadi magnet ini hitung-hitungannya ya kan kalau terjadi proses dua putaran begitu jadi magnet karena ada Gibran masih berkata APDI ya kita lihat saja apakah itu bisa jadi magnet untuk meluruhkan bahwa ini karena apa bagi Bumegawati maupun keluarganya Pak Prabowo itu merupakan bagian dari keluarga Soeharto jadi kalkulasi yang menyebutkan jika terjadi dua putaran yang maju antara Pak Prabowo atau Ganjar misalnya dengan berhadapan dengan Anies suara misalnya yang maju Prabowo suara Ganjar ke Prabowo belum pasti ya belum pasti di dalam posisinya itu apa ya ini makanya saya sampaikan tadi posisi dengan kondisi ini Anies itu menjadi kuda hitam dan perlu diingat ada yang sangat menarik politik itu pewaris diteruskan itu hanya terjadi di Indonesia itu di jaman kerajaan ya raja mewariskan ke anak-anaknya itu hanya di jaman kerajaan setelah negara ini merdeka diprogramirkan Pak Karno presiden-presiden pengganti itu selalu rival lihat saja Pak Karno digantikan Pak Harto bagaimanapun itu kan bagian dari Angkatan Darat rivalnya Pak Karno kan Pak Harto 30 tahun berkuasa penggantinya Gus Dur rivalnya kan Gus Dur digantikan Bumega kalau Pak Habibie kan masa transisi ya bukan karena proses itu mengganti mengganti karena masa transisi kemudian Gus Dur digantikan Megawati karena Gus Dur jadi Bumega kan bagaimana melihat ya Pak Rasa pemenang pemilu proses itu wah pertarungan bersama Amin Rais akhirnya bagaimana menunggu Pak Gus Dur di dalam kita tahu sendiri kan Bumega Wati jadi dapat penggantinya rivalnya SBY SBY bagaimanapun Pak Jokowi jadi bukan merupakan bagian yang dia harapkan ya kan di dalam posisinya selalu penggantinya adalah rival tinggal di Pell Press 2024 ini rival sesungguhnya itu Pak Prabowo itu rival tapi rival sesungguhnya dianggap oleh Pak Jokowi itu adalah Hanis bagaimana Allah yang kita lihat di dalam posisi setelah proses tapi kalau di pemilu 2024 ini restunya Pak Jokowi manjur maka dia adalah seorang politikus yang ulung baik Pak Dhani kita garis bawahi ya terkait dengan rival Presiden yang akan meneruskan apakah betul nanti penggantinya nanti rivalnya Pak Jokowi atau penerusnya ini yang menarik kita tunggu nanti pada kelaran pemilu 2024 Pak Dhani terima kasih sudah hadir di studio Jawa POS TV menarik sekali banyak pengayaan politik yang bisa kita peroleh sukses untuk Pak Dhani sama-sama sukses selalu untuk Jawa POS baik terima kasih baik pemirsa Jawa POS TV demikian perbincangan kita bersama dengan pemerhati sosial dan politik Bapak Ganti Sri Ato saya Suwi Sesa pamit unduh diri sampai jumpa selamat menikmati